Intro Bagi penggemar superhero dan anime Jepang, Kamis 4 Agustus 2016 menjadi malam yang benar-benar memanjakan mereka. Di auditorium Untan berlangsung acara bertajuk Amin Matsuri 2. Acara yang digagas dan diselenggarakan oleh anak muda Pontianak ini, menghadirkan permainan kostum ala negara matahari terbit cosplay. Para peserta pun berlomba-lomba menunjukkan kreativitas mereka untuk tampil semirip mungkin dengan karakter yang mereka perankan. Tahun ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan festival Jepang Fan ini. Menariknya, tahun ini Panitia menghadirkan penyanyi asal Bandung yang telah berkiprah di dunia musik Jepang, Yumi. Oh pengalamannya, jadi kebetulan aku itu debut di Jepang, under indie label sih sebenarnya. Terus udah pernah ngeluarin single sama mini album. Dan kebetulan nih, kebetulan juga aku udah bisa join. Ternyata di Jepang juga ada festival Indonesia cosplay. Cosplay di sini kalau menurut aku lebih bebas ya dibandingkan dari Jepangnya sendiri. Kalau Jepangnya sendiri mereka kadang-kadang kalau misalnya ada orang yang masih bekerja dan mereka ngegelutin cosplay itu sendiri, mereka kadang-kadang harus sembunyi-sembunyi dari atasan mereka. Jadi kalau di sini lebih freedom sih. Oh kalau kerumitannya. Pertama, inspirasi saya itu pertama dari hobi dulu ya gitu. Pertama kita ingin menciptakan satu, membuat sesuatu hal yang katakanlah gak semua orang tuh bisa, banyak yang bisa, tapi kan yang namanya buat kostum tuh rasanya beda-beda feelnya gitu. Apalagi bikin karakter yang kita suka. Jadi intinya dari suka dulu sampai kita mencoba. Kalau kerumitannya, gimana caranya bikin? Supaya mirip, itu sangat rumit. Saya pun masih belajar sampai sekarang gitu. Acara yang sukses menyita perhatian para remaja ini, juga bertujuan membangkitkan semangat para cosplayer Kalbar untuk mengembangkan bakat mereka dalam permainan kostum ini. Ini kan cosplay kan hanya hobi. Jadi hobi kita tuh bisa kita ikut acara. Susahnya dari Nonton Animal. Sekarang pakai Koto Riminami dari Love Life. Untuk acara Jujepangan yang saya buat sudah ketiga kalinya. Yang kedua di ITB, yang pertama di Anek, yang kedua di Teman Budaya, yang ketiga di Audi Gunta. Harapan saya lebih banyak anak-anak Pontianak, khususnya Pontianak, yang bisa lebih kreatif untuk di bidang cosplay. Karena cosplay selain mendidik, dia bisa juga membuat kreativitas kita lebih meningkat. Tahun depan, Panitia berencana menyelenggarakan acara serupa dengan lebih meriah, dan mengundang cosplayer dari seluruh Indonesia. Bagusuhanda, KomposTV, Pontianak. Sampai jumpa di video selanjutnya.